Aduh, dari kemarin jangan terus ya nih Kemudian saya pakai nasi kering Hai Bella Apa kabar? Hai Zordano Eh, jujur ya Jujuli Kataku tuh lagi gak bebek aja Oh, saya tahu nih Pasti kamu lagi potahan gitu Eh, kayaknya bukan soal itu deh Kalau soal itu mah aku kan udah jago yang begituan ya Jadi kayaknya gak perlu jagoin Cuma tuh kamu lagi sedih Kamu ngerasa gak sih? Akhir-akhir ini ya Kayak sering banget hujan Kayak gak ada nonstop gitu Kan aku mau keluar Mau jalan Tanpa hujan Mau ke pantai Kan seru ya Nah, karena ada hujan ini gak bisa Iya Saya juga bingung Hujannya ada sekali Baik Nah, iya kan Kamu juga karena Akhir-akhir ini akan hujan Nah, apalagi Seringnya lu kayak gak wajar gitu Jodano Eh, jangan pikiran begitu Dah, saya mau belajar dulu Bye Bapak benar ya Yang dibilang Bella Kalau ini, ini Hal-hal yang gaib N 쫓ak Ada belitan ya Waduh Kasihan Saudara satu ini kena DPD Wai Ngeri Ngeri Apa iya ya? Ini karena hal-hal yang begituan Tapi ini sudah tidak masuk akal Kembali lagi di Simpli News Hari ini kita mendapatkan kabar bahwa Duma berdarah kian meningkat Pemerintah melakukan upaya fogging Untuk mencegah penyebaran Duma berdarah yang semakin meningkat Terdapat satu kasus Tiga anak satu dewasa Yang harus mengalami duma berdarah Dan salah satunya harus dilarikan ke ICU Sekian dari Simpli News 99% deh 99% itu pasti karena Hal-hal kali Percaya deh samamu Beneran, percaya-percaya Ini sudah tahun berapa, Bella? Kamu masih percaya yang begituan Dah, jangan Dan nyebar hoax Bahaya Ya sudah ya Dah Hmm, bosan Apa yang lagi ya? Nah, nonton TV aja Baik, selamat datang kembali di Simpli News Kali ini kita akan membahas Dan nanti video Dan nanti video Dan nanti video Menyebabkan Banyak orang Sekali khawatir Oleh karena itu Kami menghadirkan Rasumber kami Dr. Michael Dari Hospital London Hi Dr. Michael Are you in there? Hi, yes I'm in So Dr. Michael So In Indonesia The rise of Danger Fever Is make a lot Of general public Willis So before that Can you explain What is Danger Fever? Ya Of course So Danger Fever Is one of the most Dangerous disease In the world Danger Fever Is endemic In most tropical Countries Of the South Pacific Asia The Caribbean The America And Africa Diseases rapidly Spread in most tropical Urban areas Of the world It means People in this area Have higher risk Of infection Of the disease The Juh Fever Is caused by A virus The virus Is transmitted Into humans By the bite Of infected Mosquito Usually IOTS In other words The disease Cannot be spread Directly From person To person This is characteristic By a high fever So for high touch Pitch And joint Masculine And masculine Sometimes Many patients Get announced For vomiting And rise On arms Face And legs There is no Specific Treatment Of the disease Yeah Okay Thank you Dr. Michael For your description Of the angel fever It's been Nice to talking With you So Let's talk again soon Thank you Baik Baik Kita sudah Mencerahkan Tentang Tentang Fever Atau Tema Berdarah Bersama Dr. Michael Lari Hospital London Sekarang Kita akan Berbicara Dengan Budian Salah Kementer Kesehatan Yang Minggu lalu Mengungkapkan Bahwa Penyebaran Tema Berdarah Dapat Disebabkan Oleh Pengaruh Iklim Baik Kita sudah Terhubung Dengan Budian Selamat Pagi Budian Bagaimana Kabarnya Halo Kabar Saya Beberapa Waktu Yang Lalu Ibu Mengungkapkan Bahwa Halo Kabar Ibu Mungkin Bisa Dijelaskan Mengapa Ibu Berani Mengutarakan Pendapat Tersebut Iya Jadi Gini Kami Tentang Mengakukan Beberapa Survei Dan Observasi Terhadap Daerah Yang Tentu Salah Satunya Itu Di Ternate Yang Dimana Kasus DPP Mereka Cukup Lumayan Tinggi Pada Curah Hujan Saat Ini Kisaran Curah Hujannya Kurang Dari 200 Sampai 412 Millimeter Suhunya 23 Sampai 27 Derajat Dan Kelambabannya 67 Sampai 82 M HG Sehingga Ditenyatakan Suhu Dan Kelambabannya Berpengaruh Secara Signifikan Pada Kasus Mampar Darah Berdasarkan Diagram Jalurnya Curah Hujan Berpengaruh Positif Terhadap Kejadian DPD Sebesar 8,4% Yang Berarti Bahwa Tinggi Rendahnya Kejadian DPD Dipengaruhi Oleh Curah Hujan Sebesar 84% Hal ini Disebabkan Karena Curah Hujan Berpengaruh Langsung Terhadap Keberadaan Tempat Perkembang Biakan Nyamuk Vektor DPD Baik Jika kita Melihat Kasusnya Ibu Observasi Terberada Dari Ternati Apakah Hal Itu Sama Dengan Kejadian Yang Ada Di Kota Kota Besar Seperti Jakarta Surabaya Malang Dan Sebagi Macamnya Oke Tentunya Akan Sedikit Berbeda Dari Secara Suhu Tapi Kami Melihat Bahwa Saat Ini Curah Hujan Semakin Meningkat Jadi Bisa Disimpulkan Bahwa Faktor Asalnya Mereka DPD Berada Dari Curah Hujan Dengan Kelembapan Oke Baik Terima kasih Atas Waktunya Sudah Sudah Diberikan Dan Bisa Berbincang Dengan Kami Sebentar Oke Sampai Sampai Jumpa Interview Kita Di Simpin News Saya Jenny Pamit Untuk Diri Oh Jadi Begini Faktanya Ini Bukan Karena Hal-hal Gaib Gak Bengaja Si Bella Woy Bella Kan Saya Sudah Bilang Ini Bukan Karena Hal Gaib Iya Dek Iya Aku Sala Maaf Ya Lantar Aku Nggak Bakal Percaya Duk 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 Dek Dek Tapi Jodohnya Aku Tolak Sedih Beng Hah Kamu Sini Kenapa Ya Kamu Tahu Tahu Pamanku Yang Ada Di Desa Itu Nah Ya Omku Yang Di Desa Itu Kena Kan Kayak Hujan Terus Pali Gitu Bahan Bahan Bakun Ini Yang Buat Dia Jual Itu Kena Banjir Pas Ini Bahan Bakun Ini Mas Rusak Mas Dipak Lagi Jadi Paman Sampai Rugi Gede Gara Gara Itu Loh Ternyata Curah Hujan Juga Bisa Berdampak Ya Bagi Pengusaha Aku Doakan Supaya Yang Terbaik Buat Paman Ternyata Kalau Dipikir Pikir Pesan Juga Penunggannya Bela Karena Perubahan Iklim Dia Terkendal Tampak Tapi Kenapa Bisa Gitu Ya Oh Saya Ingat Sebentar Malam Ada Pembahasan Di Simple News Oke Selamat Malam Kita Nonton Baik Kembali Lagi Disini News Baik Karena Curah Hujan Yang Tinggi Mengakibatkan Banyak Sekali Kota Kota Besar Terendam Dengan Banjir Contohnya Jakarta Surabaya Beberapa Daerah Dari Surabaya Terendam Dengan Banjir Kejadian Ini Sangat Menimbulkan Dampak Bagi Pedagang Yang Membuka Kios Ataupun Usaha Kecil-kecilan Banyak Dari Mereka Usahanya Terendam Banjir Bahan Kualitas Bahan Jadi Dan Sebagai Macam Tentunya Ini Akan Merupakan Masyarakat Dalam Perekonomian Nah Sekarang Kita Sudah Sudah Terhubung Dengan Bapak Sandiaga Indonesia Untuk Memberikan Tips Dan Kejelasan Bagaimana Penanganan Yang Harus Kita Lakukan Selamat Sini Bapak Sandiaga Halo Mungkin Ada Pesan Yang Bapak Sandiaga Mau Sampaikan Untuk Masyarakat Indonesia Mungkin Yang Sekarang Sudah Terendam Banjir Usahanya Apa Yang Lakukan Kami Melihat Perubahan Kebutuhan Di Masa Meningkatnya Hujan Hujan Maka Dari Itu Kami Memberikan Bantuan Dari Pemerintah Untuk Dapat Membangun Usaha Untuk Melalui Usaha Kembali Dan Kami Menyarankan Kepada UMKM Untuk Menjual Produk Seperti Lukisan Atau Patung Yang Intinya Hal-hal Berbau Dengan Seni Karena Kami Mempredusi 5 tahun Kedepan Kami Akan Menjadikan Lukisan Atau Patung KAS Indonesia Menjadi Maju Dan Menjadi Sumber Ekonomi Dan Untuk Propcom Kami Sudah Bekerjasama Dengan Beberapa Bihar Jadi Masyarakat Hanya Perlu Mengisi Data Mengikuti Step Step Selanjutnya Terima kasih Kejelasannya Dan Untuk Bantu Yang Diberikan Kepada Pengusaha Pengusaha MKN Minta Kampaknya Baik Terima kasih Atas Perhatian Yang Diberikan Dan Pesan Yang Diberikan Baik Pemirsa Curah Hujan Yang Tinggi Mengakibatkan Banyak Sekali Kerugian Perekonomian Kesehatan Apapun Dalam Sistem Transportasi Mengibatkan Banyak Kerugian Tetapi Satu hal Yang kita Yakini Bahwa Ini adalah Sejarah Baru Bagi Kita Dimana Satu Usaha Usaha Yang Tinggi Kita Dapat Membutuhkan Ekonomi Kita Kedepan Kita Mampu Apa Kita Sudah Tahu Dan Juga Kita Merasakan Bahwa Kita Bersama Berganding Tangan Untuk Bisa Melakukan Atau Melewati Hal Susah Ini Saya Cid Hanoko Selalu Presenter Simpli News Pamit Terima Kasih Mumpung Balam Hujan Kita Olahraga Dulu Biar Sehat Habis Olahraga Mandi Biar Tidak Bau Ben Mas Christian Bank Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati